Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada 2 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama, Mahfud MD kaget Minta bertemu Prabowo Subianto Ini jawaban dari Prabowo Kedua, daftar lengkap mutasi 45 perwira tinggi TNI Ada Jenderal gabung Prabowo Subianto Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita pertama, Mahfud MD kaget Minta bertemu Prabowo Subianto Ini jawaban dari Prabowo Saya ambil dari tribun.com Roda kehidupan berputar dengan cepat Siapa sangka, Mahfud MD kini membawai Prabowo Subianto Di kabinet Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin Padahal di Pilpres 2014 yang lalu Mahfud MD adalah tim sukses dari Prabowo Subianto Di kabinet Jokowi, Mahfud MD sebagai Menko Polhugam Juga membawai kementerian pertahanan yang dipimpin, Prabowo Subianto Dan alangkah kagetnya, Mahfud MD saat ingin bertemu dengan Prabowo Subianto Mahfud MD selama ini dikenal sebagai sosok yang cukup garang Sifat garang Mahfud MD bahkan masih terbawa Sampai dirinya menjadi Menko Polhugam seperti saat ini Mahfud MD mengaku bahwa dirinya tak segan menegur beberapa menteri yang menjadi bawaannya Mahfud MD juga dengan tegas mengaku Mahfud MD telah memanggil beberapa pimpinan seperti Kejaksanaan Agung hingga Kapolri Termasuk Prabowo Subianto yang juga akan ditegur oleh Mahfud MD Jika melakukan kesalahan Sebuah cerita pun diurai oleh Mahfud MD ketika dirinya Diajak sang menteri pertahanan untuk berdiskusi bersama Mahfud MD awalnya ditanya oleh mata Najwa soal sikap kritis Dijelaskan Najwa Sihap Mahfud MD yang dulu dikenal sebagai sosok yang garang lagi kritis Karena ketika sekarang sudah berada di lingkup pemerintahan Najwa Sihap penasaran apakah Mahfud MD masih bisa bersikap garang atau tidak Dulu disebutnya garang di luar Sekarang sudah masuk ke sistem Memang sudah tidak mungkin garang atau sebetulnya Anda masih garang tapi di dalam dan kita tidak tahu Imbuh Najwa Sihap Mendengar ucapan dari Najwa Sihap Mahfud MD pun dengan yakin menjawabnya Diakui Mahfud MD Ia masih menjadi sosok yang garang Termasuk ketika berhadapan dengan beberapa menteri Seperti Menteri Keuangan hingga Kapolri Penasaran dengan jawaban Mahfud MD Najwa Sihap lantas menyinggung sosok Prabowo Subianto Najwa Sihap ingin tahu apakah Mahfud MD juga berani bersikap garang kepada Prabowo Subianto Selaku Menteri Pertahanan Ke Menteri Pertahanan garang juga Tanya Najwa Sihap Oh Menteri Pertahanan bagus garang juga Ucap Mahfud MD Menjelaskan lebih lanjut Mahfud MD Menjelaskan lebih lanjut Mahfud MD mengaku bahwa sempat ada pihak yang ragu Soal kerjasama antara Sang Menko Polhugam dengan Prabowo Subianto Namun diakui Mahfud MD Prabowo Subianto adalah sosok yang seportif Saya ceritakan ada orang yang ragu Pak Mahfud tuh apa bisa cocok dengan Pak Prabowo Pak Prabowo itu kan TNI senior dan partainya besar Tapi Pak Prabowo itu militer loh Militer itu pada umumnya seportif Ucap Mahfud MD Suatu saat saya ketemu dengan Pak Prabowo Mahfud MD bilang ke Pak Prabowo Pak saya mau ke kantor Bapak lah Mau diskusi Pungkas Mahfud MD Diajak Mahfud MD berdiskusi Prabowo Subianto pun mengurai respon Yang membuat Sang Menko Polhugam terkejut Prabowo Subianto diakui Mahfud MD langsung melayangkan hormat kepadanya Dia berdiri hormat sambil mengatakan Saya yang menghadap Bapak Bapak atasan saya Gitu bilangnya Dan dia betul datang ke kantor saya Diliput oleh media Artinya dia seportif juga Kata Mahfud MD Berkaca pada hal ini Mahfud MD pun mengurai pujian kepada Prabowo Subianto Kendati demikian Mahfud MD mengaku Tak akan sungkan memarai Prabowo Subianto Jika nantinya Prabowo Subianto melakukan kesalahan Mahfud MD berujar bahwa ia tidak akan ragu menegur Sang Menteri Kemudian berita yang kedua Daftar lengkap mutasi 45 perwira tinggi TNI Ada Jenderal yang bergabung Prabowo Subianto Saya ambil dari tribunnews.com Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kembali Memutasi sedikitnya 45 perwira tinggi Atau pati TNI Terdiri dari 18 pati jajaran TNI Angkatan Darat 23 pati jajaran TNI Angkatan Laut Dan 4 pati jajaran TNI Angkatan Udara Kapit Penum Puspen TNI Kolonel Sus Taibur Rahman Di Jakarta pada hari Sabtu mengatakan Mutasi dan promosi jabatan itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garis Miring 92 Garis Miring 1 Garis Miring 2020 Pada 31 Januari 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Sebanyak 18 pati TNI Angkatan Darat yang dimutasi Yaitu Majen TNI Toto Siswanto Dari Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Setjen Wan Tamnas Menjadi Deputi Bidang Sistem Nasional Setjen Wan Tamnas Kemudian berikutnya Majen TNI Bambang Kushanto Dari Kabah Instrahan Kemhan Menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat Dalam rangka pensiun Berikutnya Majen TNI Sugeng dari Kaurum Setjen Wan Tamnas Menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Setjen Wan Tamnas Kemudian berikian TNI Yus Adi Kameruloh Dari Staf Khusus Kasat Menjadi Karaum Setjen Wan Tamnas Kemudian berikian TNI Budi Paramono Dari Bandep Urusan Informasi dan Pengelolaan Data Setjen Wan Tamnas Menjadi dosen tetap Unhan Kemudian berikutnya berikian TNI Untung Budi Harto Dari Kasdam 1 Garis Miring BB Menjadi Direktur Operasi dan Latihan BNPB Kemudian berikian TNI Didit Pramudito Dari Staf Khusus Kasat Menjadi Kasdam 1 Garis Miring BB Berikian TNI Nugroho Sulistio Budi Dari Agen Matya Pada Staf Ahli Dika Bin Bit Sosbud Bin Menjadi Staf Ahli Bidang Politik Kemhan Kemudian berikian TNI Bonifacius Widianto S Dari Dirichakstra Ditjen Strahan Kemhan Menjadi Ses Bain Trahan Kemhan Kemudian berikian TNI Sul Fardy Junin Dari Direktur Sumatera dan Kalimantan Pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri Bin Menjadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Bin Kemudian berikian TNI Asep Wasito Dari PA Sahli TK2 Lingkungan Hidup Sahli Bidang Wasus dan LH Panglima TNI Menjadi Staf Khusus Panglima TNI Kemudian berikian TNI Oloan Parulian Sianturi Dari PA Sahli TK2 Bidang Khusus Panglima TNI Menjadi Staf Khusus Panglima TNI Kemudian berikian TNI Rubiono Prawiro Dari Staf Khusus Kasat Menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat Dalam Rangka Pensiun Kemudian Maichen TNI Bambang Suswantono Dari Aspot Mar Kasal Menjadi Danchen Akademi TNI Nah Itulah Teman-Teman Berita Terkait Prabowo Subianto Hari Ini Bagaimana Menurut Pendapat Teman-Teman Silahkan Tulis Komentar Di Bawah Ini Karena Kami Hanya Mengabarkan Dan Teman-Teman Yang Bisa Menilainya Sekali Lagi Support Channel Ini Dengan Tekan Tombol Like, Subscribe, Share, dan Comment Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax